Sejak tahun 2016 hingga November 2017 ini, jumlah objek pajak dari 9 jenis pajak di kota Balikpapan terus mengalami kenaikan, di mana tahun ini ada kenaikan 20% menjadi 16.953 objek pajak jika dibandingkan tahun 2016 lalu. Tungguhnya objek pajak ini karena minat masyarakat melakukan usaha, seperti kos-kosan atau hotel, restoran atau rumah makan, serta adanya acara yang memungut tiket masuk mengalami geliat signifikan. Pajak hotel dan kos ada 225 restoran atau rumah makan 1247, air tanah 155, parkir 28, hiburan 172, penerangan jalan 8, sarang walet 49, pajak mineral bukan logam dan batuan 69, dan pajak reklama yakni Rp15.000. Melihat dari keadaan pertumbuhan ekonomi yang ada di Balikpapan, tingkat dari antusiasi masyarakat yang ingin buka usaha di Balikpapan ini bertahap. Dari objek pajaknya kita lihat rumah makan, restoran yang sudah semikian rame yang ada di Balikpapan. Kenaikannya sendiri berapa sih untuk tahun ini, objek-objek pajak ini? Ya, kenaikannya sekitar 20 persen itu untuk kenaikannya kita bertahap. Dari tiap bulan kita memantau kenaikannya ada di restoran ada berapa, kenaikannya hotel. Saya kira tidak terlalu jauh lah kenaikannya itu. Dengan pertumbuhan 20 persen ini diperkirakan, target pendapatan asli daerah pada tahun 2018 mendatang akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp419 miliar.